Nah, banyak media yang bisa dipakai untuk mengetahui siapa sih calon-calon Anda yang sedang berkampanye. Bisa browsing medianya KPU, bisa sekarang Google search juga gampang, nonton TV bisa. Nah, masyarakat juga harus mau bersusah payah menyeleksi para caleg-caleg yang sedang ada di sekitarnya, di dapil-dapil itu gitu. Dengan demikian barulah terjadi proses yang baik antara calonnya dan pemilihnya. Karena kalau cuma dari sisi kami saja itu nggak akan terjadi. Rakyatnya juga harus mulai meninggalkan slogan yang sudah terlanjur ada di kepala. Ambil uangnya, jangan pilih calegnya. Kalau menurut saya itu nipu. Kalau mau ambil uangnya, pilih orangnya. Tapi kalau mau yang benar, jangan pakai uang. Kan seperti itu harusnya. Pilih yang berkualitas, yang bertanggung jawab untuk mengurus negara ini sebagai wakil rakyat Anda. Gitu. Jadi saya berharap caleg-caleg Serikandi ini tambah hari itu tambah banyak dan tambah berkualitas. Karena jumlah penduduk di Indonesia ini hampir 50-50. 50% perempuan, 50% laki-laki. Yang tahu urusan perempuan ya perempuan. Lebih banyak walaupun laki-laki tahu urusan perempuan. Yang tahu urusan bagaimana tentang kesehatan ibu anak, tentang keamanan yang diinginkan. Kemudian keamanan dalam arti lingkungan ya. Terus kemudian yang tahu juga bagaimana ekonomi sebetulnya juga banyak kaum perempuan. Kalau harga sembako sembilan bahan pokor naik itu sebenarnya yang teriak kaum perempuan duluan kan. Nah alangkah baiknya karena banyak hajat-hajat hidup yang penting ini ada di ranah politik atau di ranah publik. Alangkah baiknya kalau kaum perempuan juga ikut mengurusi hal ini. Nah tentu untuk sampai ke depannya ya pala politisi perempuan ini harus mau terus menambah ilmunya. Mempelajari politik yang secara sesungguhnya. Ya tentu kemudian yang paling penting adalah mampu mengutarakannya itu secara aktualisasinya kepada publik juga harus lebih banyak tampil. Karena tidak mudah berbicara di depan kamera, pada teman-teman media, di diskusi-diskusi. Karena kadang-kadang teman-teman atau kaum politisi laki-laki ini lebih banyak ya bisa membawakan itu dengan artikulasinya yang bagus. Tapi jangan mau kalah. Teruslah belajar. Saya yakin pada satu saat angka 30% kuota perempuan itu bukan hanya sekedar penghias ataupun bunga-bunga atau pemanis dari demokrasi ini. Tapi betul-betul 30% itu menjadi para politisi perempuan, para pemutus perempuan dalam kebijakan yang betul-betul handal. Dan keputusan-keputusannya itu tentu akan sangat berguna bagi masyarakat terutama dalam bidang yang tadi saya sebut yang memang dekat dengan kehidupan kita kaum perempuan. Terima kasih telah menonton!